8 juta sebulan dengan total jumlah kamar kos 2 juta Di Indonesia ada belasan juta anak kos Jadi saya fokusnya adalah bagaimana membantu mereka mencari kamar kos Karena ternyata teman-teman yang mencari kamar kos itu di Indonesia sangat-sangat banyak Tapi tidak ada platform yang bisa menyediakan hal itu Kemudian sebelum di Momekos, saya selama 4,5 tahun di Bukalapak Dulu sebagai herm digital saya jadi yang set up digital marketing dari awal Kemudian saya di asing menjadi VP of marketing Jadi semua kegiatan marketing di Bukalapak selama 4,5 tahun kebelakang itu Saya yang memimpin di sana Jadi mungkin kalau dulu iklan-iklan Bukalapak yang penuh dengan guyonan itu Teman-teman di sini pernah melihat iklan-iklan yaitu beberapa karya-karya dari Tim marketing Bukalapak Kemudian experience saya memang di marketing dari awal Sejak lulus kuliah, pernah kerja di FMCG segala macam Kemudian tertarik dengan dunia startup Akhirnya join di Bukalapak Pas setengah tahun, akhirnya saya mencoba untuk mencari Apa ya? Mencari ide apa yang bisa kita lakukan Membuat sebuah platform yang bisa membantu masyarakat Lulus dari TB dengan beberapa penghargaan pergerian selama karir saya Next Nah ini mungkin salah satu Apa ya? Bisa dibilang saya cukup bangga gitu Pernah diundang sama Google, sama Facebook Ke Silicon Valley Selama 3 kali dalam 4 tahun kebelakang Saya di sana dipaparkan beberapa trend-trend soal dunia digital Khususnya digital marketing sih saya di sana Waktu itu Nah di sana Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan Saya juga diberikan beberapa koneksi dengan beberapa startup di sana Sehingga banyak inspirasi yang bisa kita lakukan Nah melihat perkembangan di luar sana Dibandingkan dengan yang ada di Indonesia Itu sebenarnya Indonesia itu adalah Istilahnya itu negara dengan penuh banyak potensi Saya melihat di US atau di ELPA Itu mereka bisa dibilang untuk create sebuah video bisnis baru Di dunia digital itu sudah mulai aneh-aneh Kenapa aneh-aneh? Karena mungkin potensinya sudah banyak yang sudah tertutup Ketika saya compare di Indonesia Ini luar biasa Banyak sekali yang bisa kita lakukan Untuk memanfaatkan dunia internet di Indonesia Kita tahu penetrasi di Indonesia internet baru setengahnya Dari total populasi Sementara di luar sana sudah Istilah itu sudah penuh gitu Nah kalau kita bisa memanfaatkan hal itu Selatan Istilah itu anak-anak muda dibukakan Matanya untuk bisa membangun sesuatu Atau memanfaatkan sesuatu dari digital Ini sangat luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih